Intro Mobil Kependekan dari otomobil Yang diambil dari bahasa Yunani Yang berarti kendaraan beroda 4 atau lebih Yang membawa mesin sendiri yang pengoperasiannya disebut dengan menyetir Melihat sejarahnya Kendaraan pertama dibuat dengan menggunakan tenaga mesin uap Pada akhir abad 18 Oleh Nicholas Joseph Cognac Dan mobil tenaga bensin pertama kali dibuat di Britania Pada tahun 1896 oleh Frederick William Lancaster Teknologi kian berkembang Isu lingkungan semakin gencar dilakukan Setiap perusahaan berlomba-lomba menciptakan sebuah produk yang ramah lingkungan Kebanyakan mobil yang digunakan saat ini menggunakan bensin atau diesel Yang diketahui menyebabkan polusi udara dan memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global Peningkatan biaya minyak berbasis bahan bakar Undang-undang lingkungan akan pembatasan pada emisi gas rumah kaca Mendorong para peneliti pusat penelitian tenaga listrik dan mekatronik Telimek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Merekayasa satu buah mobil kijang super tahun 90-an yang dikonversi menjadi listrik Dan satu buah mobil kecil city car yang dibuat dari nol Sebagai upaya untuk memperbaiki atau mengganti teknologi yang ada Mencakup pengembangan kendaraan hibrid dan kendaraan listrik yang tidak melepaskan polusi ke udara Apakah mobil hibrid itu? Mobil hibrid adalah sebuah mobil yang menggunakan sistem hibrid Yang memanfaatkan gabungan dari dua sumber daya Yakni motor listrik dan mesin pembakaran internal Dalam mobil konvensional yang pada saat ini masih umum digunakan di dunia adalah Sebuah mobil dengan sistem yang mengandalkan sumber tenaganya dari bahan bakar Seperti solar, bensin atau gas untuk bergerak Namun mobil konvensional ini mengeluarkan emisi gas buang yang tinggi Dan menciptakan polusi yang banyak Serta terus menerus menghabiskan sumber daya alam LIPI sebagai salah satu institusi pemerintah Kemudian memiliki gagasan dengan membuat mobil hibrid Yang menggunakan kombinasi dari motor listrik dan pembakaran di mesin Dengan menghasilkan efisiensi konsumsi bahan bakar lebih dari 50% Sistem hibrid yang ada pada saat ini ada tiga tipe Yakni Satu, seri hibrid sistem Yang terdiri dari pembakaran internal di mesin yang membakar mesin Solar atau gas dengan semua komponen yang saling terhubung secara seri Kedua, paralel hibrid sistem Yang menggunakan mesin pembakaran internal dan sebuah motor listrik untuk menggerakkan kendaraan Dan memiliki dua sumber tenaga yang terhubung secara paralel Dan terakhir adalah seri paralel hibrid sistem Dimana memiliki sistem yang cukup unik Karena memiliki generator atau pembangkit listrik khusus dan alat pembagi tenaga Lalu, sistem mana yang diaplikasikan oleh para peneliti di LIPI? Jawabannya adalah tidak pada ketiga tipe tersebut Karena konsep hibrid yang dibuat LIPI Mobil 100% bergerak dengan tenaga listrik Konsep hibrid atau dua mesin yang diwakili oleh mesin bakar Hanya digunakan sebagai pembangkit listrik untuk disimpan di baterai Dan dipakai menggerakkan motor listrik Mobil dengan konsep listrik hibrid ini memang sengaja dibuat untuk penggunaan dalam kota Menggunakan dua energi Yaitu energi utama yang berasal dari listrik PLN Yang tersimpan dalam motor listrik Serta energi tambahan dari mesin generator Para peneliti di pusat penelitian tenaga listrik dan mekatronik Telimek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Berhasil merekayasa satu buah mobil kijang super tahun 90-an Yang dikonversi menjadi listrik Mobil listrik adalah mobil yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya Yang kemudian berkembang menjadi dua jenis Yaitu Zero Emission Vehicles ZEV Dan Low Emission Vehicles LEV Mobil listrik hasil rekayasa LIPI ini mengandalkan baterai sebagai sumber energi utama Untuk menggerakkan kendaraan dan memiliki lima bagian yang sangat penting Yaitu motor listrik, baterai, charger, sistem kendali, dan manajemen energi Mobil lain yang tengah dikembangkan oleh LIPI adalah sebuah mobil kecil berwarna hitam Lain hal dengan mobil super kijang tahun 90-an Yang kemudian direkayasa City car berwarna hitam ini didesain dan dibangun dari awal oleh para peneliti Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mobil ini memiliki sistem hibrid Mobil dengan konsep listrik hibrid ini 100% bergerak dengan tenaga listrik Konsep hibrid atau dua mesin yang diwakili oleh mesin bakar Hanya digunakan sebagai pembangkit listrik untuk disimpan di baterai Dan dipakai menggerakkan motor listrik Energi tambahan yang berasal dari mesin generator ini Akan otomatis digunakan apabila sedang dibutuhkan Konsep teknologi mobil hibrid ini adalah mobil hibrid berbasis mobil listrik Dengan mempertimbangkan teknologi motor bakar terkait dengan ukuran dan kapasitas motor bakar Dan efisiensi motor bakar itu sendiri Dan motor listrik dengan pertimbangan efisiensi dan ukurannya Konsepnya adalah mobil ini menggunakan energi listrik Jala-jala yang bersumber dari PLN sebagai sumber energi utama Dan menggunakan motor bakar yang menggerakkan generator Untuk menghasilkan energi listrik sebagai energi cadangan Dalam perjalanan apabila dibutuhkan oleh kendaraan Dan juga memanfaatkan regeneratif Bricking untuk energi cadangan Misalnya pada saat pengereman Teknologi ini berbeda dengan teknologi mobil listrik yang dikembangkan di luar Kuncinya disini adalah Kita menerapkan operasi motor bakar yang paling efisien Dan motor listrik yang menggerakkan kendaraan Jadi ukuran engine mobil ini 50% lebih kecil dibandingkan dengan Kapasitas motor listrik untuk menggerakkan kendaraan Hasilnya adalah berupa penurunan emisi gas buang Dan konsumsi BBM yang cukup drastis Bila dibandingkan dengan kendaraan konvensional maupun kendaraan hybrid pada umumnya Jadi konsep ini diharapkan untuk mengatasi berbagai masalah di sektor transportasi Terutama tingginya konsumsi BBM dan emisi gas buang Selain itu dapat menurunkan operasional kendaraan dan biaya maintenance Tantangan yang dihadapi untuk ke depan adalah Bagaimana teknologi ini bisa diaplikan ke masyarakat Dengan beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan Terutama kesiapan dari sisi teknologi komponen pendukung dari kendaraan ini Hal yang utama barangkali yang sangat penting diperhatikan di sini adalah Masalah teknologi baterai dan perangkat-perangkat komponen elektronik Sebagai sistem kontrol kendaraan ini Harapan kita teknologi ini bisa menurunkan emisi gas buang yang cukup drastis Dan penggunaan BBM di sektor transportasi Dan kata kuncinya adalah kita berharap Bahwa teknologi yang dibangun di sini bisa memanfaatkan seluruh sumber energi Yang ada di sektor transportasi Karena pada dasarnya semua sumber energi bisa dikonversi dalam bentuk listrik Karena itu konsep teknologi ini memanfaatkan energi listrik Sebagai sumber energi utama kendaraan Pengembangan penelitian mobil hybrid lipi sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2005 Dan walaupun mobil ini sudah selesai namun masih terus disempurnakan Untuk masa depan yang lebih baik Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia tetap terus mengembangkan mobil hybrid Yang merupakan buatan dari pemuda Indonesia Guna meningkatkan kualitas hidup Dan juga lipi sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya Terima kasih telah menonton!